Intro Hey pemirsa, jadi hari ini agenda saya lagi padat banget Saya ada beberapa janji meeting dan juga pengen buat konten kuliner yang semuanya ada di kawasan Jakarta Setelah saya hitung-hitung, dari segi waktu, ongkos, tarif parkir, dan yang penting supaya gak kena macet Saya pilih Nek LRT Jabodebek, transportasi umum yang modern, efisien, dan juga ramah lingkungan Untuk menuju stasiun LRT Jati Mulia, saya menggunakan bus Trans Patriot dengan tarif 4.000 rupiah sekali jalan Dan selain itu, bus ini juga memiliki 9 perjalanan dengan jeda 15 menit untuk setiap busnya Yang beroperasi dari jam 5 pagi hingga jam 7 malam Nah, sekarang saya sudah ada di dalam bus Trans Patriot Moda transportasi yang terintegrasi dengan stasiun LRT Jati Mulia Dengan memanfaatkan transportasi umum seperti ini, kita itu bisa lebih hemat ongkos parkir Karena saya gak berbawa ke dalam pribadi, lumayan kan? Oh iya, nanti kan saya ini kan juga hari ini gak bakal cuma bikin konten buat kuliner Saya akan ada beberapa meeting Nah, penasaran kan siapa saja yang akan saya temui? Oke, ikutin saya terus Tata cara naik LRT Jabodebek sama seperti naik MRT atau mayoritas moda transportasi umum lainnya Penumpang harus melakukan tap-in pada gate di stasiun keberangkatan Kemudian naik menuju peron yang sesuai dengan rute yang dituju Pembayaran tiket LRT Jabodebek hanya bisa dilakukan secara non-tunai Penumpang bisa menggunakan kartu uang elektronik perbankan Atau menggunakan kartu multitrip KAI Komuter Sejak diresmikan pada tanggal 28 Agustus hingga 30 September kemarin Peguna LRT bisa memanfaatkan tarif perkenalan 5.000 rupiah untuk semua lintas layanan Sementara mulai 1 Oktober hingga Februari 2024 Pengguna akan dikenakan tarif promo lanjutan hingga maksimal 20.000 rupiah Tarif resmi sendiri ditetapkan sebesar 5.000 rupiah untuk 1 km pertama Dan 700 rupiah untuk tiap kilometer berikutnya Penetapan tarif ini sudah termasuk subsidi dari pemerintah dengan skema publik Service Obligation atau PSO Operasional LRT Jabodebek saat ini tersedia mulai pukul 5 pagi hingga 8 malam Sementara itu untuk rute LRT terbagi menjadi dua line Yakni Cibubur Line atau Blue Line Dan Bekasi Line atau Green Line Salah satu stasiun yang ada di Bekasi Line adalah stasiun LRT Halim Stasiun ini terkoneksi dengan stasiun kereta api cepat Halim dengan jarak sekitar 150 meter Melalui akses skybridge dan waktu tempuh sekitar 5 menit dengan berjalan kaki Bagi anda yang ingin menggunakan jasa kereta cepat Jakarta-Bandung melalui stasiun Halim Bisa loh ditempu dengan menggunakan LRT rute Bekasi Line Pemirsa ternyata senyaman itu loh naik LRT ini Kursinya aja empuk banget Terus AC nya juga dingin Jadi kayaknya kalau misalkan saya kelamaan saya bisa ketiduran Karena saking nyamannya sih pemirsa Kalau misalkan kalian ada di kereta ini Kalian itu tidak boleh sampai salah duduk Karena apa? Karena di kereta ini tuh ada kursi prioritas Yang dimana kursi itu dikhususkan bagi para lansia Dan juga para ibu-ibu hamil Pemirsa tau gak? Kalau misalkan LRT ini sudah memakai sistem Yang namanya Operation Control Center Jadi sistem hardware dan juga softwarenya Merupakan teknologi canggih Yang sudah memenuhi kualifikasi Standar keselamatan internasional Jadi gak heran kalau misalkan disini LRT itu gak pakai masini sama sekali Disini walaupun udah tanpa masini Tetap ada petugas kok yang berjaga Hmm.. Neman banget Kayaknya saya tidur duluan kali ya Tidak hanya menggunakan teknologi canggih LRT Jabodebek memiliki kemampuan Mengangkut 1308 penumpang Dengan rangkaian 6 kereta pada setiap trainset Interior kereta pun modern dan nyaman Serta memiliki area khusus Tanpa kursi yang diperuntukkan bagi pengguna kursi roda Kereta dorong bayi Serta sepeda lipat Jika area tersebut tidak digunakan Bisa digunakan juga untuk menyimpan barang Berukuran besar seperti koper Bahkan pintu dekat area tersebut juga diberi Tanda khusus sehingga pintu tersebut Dapat diprioritaskan bagi pengguna kursi roda Yang hendak masuk ataupun keluar dari kereta Di setiap kereta LRT Juga terdapat CCTV Pemecah kaca, rem darurat Serta jembatan darurat Yang bisa digunakan pada kondisi tertentu Bahkan ada pula alat komunikasi Untuk pengguna yang ingin berbicara pada petugas LRT Pertama kan kita sebagai mahasiswa juga efisien dalam ongkos Yang pertama, terus waktu juga Nah jadi menurut aku sendiri Worth it banget buat naik LRT Kayaknya kemungkinan iya Mbak Soalnya kan kita udah capek kerja gitu Macet-macetan lagi di jalan Kayaknya bakal beralih sih Apalagi kedepannya nih Dipermudah dengan penghubungnya gitu kan Langsung turun dimana Mungkin kedepannya bakal nyoba ke bandara mungkin ya Naik LRT, turun di stasiun duku atas Dan nyambung ke Benny City Sejauh aku naik sih tadi nyaman Aku sempet tidur beberapa halte Tapi emang di saat pemberhentian agak sedikit mendadak rasanya Cuman mungkin kedepannya bisa lebih halus lagi mungkin Nah sekarang saya sudah sampai di LRT Kuningan nih pemirsa Tadi saya sampai disini sekarang 10 lewat 5 menit Tadi saya berangkat itu pukul 9 lewat 15 menit lah Nah jadi tuh sekarang saya udah pakai ongkos totalnya adalah 23 ribu Hemat biaya, terus saya juga hemat waktu Nah kalian itu juga jangan sampai kemana-mana Karena saya pengen ketemu sama Pak Joko Setio Warno Untuk bahas seputar LRT ini Sambil ngopi-ngopi ganteng kayak gitu pemirsa Oke, ketin yuk Pemirsa Jadi saya sudah sampai di tempat meeting pertama Dan kayaknya Pak Joko juga udah dateng Jadi kita langsung masuk aja Selamat Pak Joko Selamat pagi Pak Aduh Makasih Pak jadi nunggu nih Cara apa nih Pak main kesini nih Ya gimana ya Pak Namo juga Biar kayak orang keren aja Pak meeting meeting Apa? Jujur Pak, saya barusan kesini naik LRT Saya senyaman itu Kita minum dulu ya Bener Pak Boleh, boleh banget Pak Nah Pak Joko Saya mau isi pertanyaan-tanya nih Pak Bertransportasi ini kan berarti sudah teknologi yang maju banget Pak Ya Nah, banyak anak-anak muda tuh bilang yang Wah teknologi tuh makin kesini makin kesana ya gitu Banyak obrolan Pak dari pemirsa-pemirsa mungkin di rumah Nah, saya sendiri sih sebenernya ingin tau juga Pak Gimana pendapat Bapak dari moda transportasi ini yang sudah tampak masinis Aspek keselamatannya tuh pendapat sama Pak Joko gimana? Keselamatan ini kan ada Direkturat Keselamatan dari Direktur Kereta BNI melakukannya itu Jadi seluruh tahapan-tahapan tertentu yang sudah harus dilewati Dan itu sekarang sudah dilakukan Namun masalah keselamatan ini juga tidak hanya berhenti pada aspek keselamatan sarananya Tapi bagaimana perilaku manusianya Ya, artinya sebagai penumpang juga Mungkin pada saat-saat tertentu, setahun sekali ada istilahnya apa ya? Pelatihan Dan dalam kondisi darurat Ya, karena ini kan kereta itu berhentinya di atas Itu pernah terjadi di RAT Palembang pada saat operasi Itu tiba-tiba keretanya berhenti di tengah Wah, panik karena penumpangnya kan? Dia mau kemana? Apakah dia harus turun loncat? Nggak mungkin kan? Itu terjadi Tapi alhamdulillah waktu di Palembang itu ya lancar aja Jadi penumpang memang harus diberitahu Kalau kita lihat di kursi beberapa kursi itu ada tangga penghubungnya ada Artinya kalau dibukakan tangga penghubung, orang bisa berjalan disitu Atau menunggu bantuan Tapi ada cara evakuasi lain juga Nah, itu perlu dilakukan pelatihan Dan termasuk ini juga, petugasnya juga Kalau ada pelatihan khusus kan Kalau jam tertentu, hari tertentu ada pelatihan khusus itu kan Membuat petugas dirapan bagaimana mengatasinya itu Seperti di bandara Bandara itu kan setahun sekali mereka ada Seperti pelatihan pemandang kebakaran kalau terjadi kecerahan pesawat Mengenai integrasi LRT dengan mode transportasi lainnya Pak Sejauh ini gimana Bapak melihatnya? LRT di Jakarta ini enak lihat diatasnya View-nya bagus bisa lihat Jakarta Jalan orang macet kelihatan kita duluan jalan ya Lebih nyaman Tapi dia punya kekurangannya dia tidak door-to-door Artinya klien tidak door-to-door Nah, ini perlu anggota lanjutan Terintegrasi dengan anggota lanjutan Yang anggota lanjutannya itu sebagai feeder katakanlah ya Menuju ke wawasan perumahan Itu yang dibutuhkan Nah, nampaknya kalau persoalan itu di Jakarta Karena Jakarta ini kan publik Taman sudah bagus kan Katakanlah dari rumah mama ya Dari Taman Mini Kemudian Cawang Sampai Duku Atas ya Tundisen manapun itu sudah ada Pistran Jakarta Ada angkutan Ada ojek Ada taksi Ada apa lagi Ada cek lingkut dan sebagainya Nah, tapi yang pinggirannya belum Yang di luar Jakarta ini ya Ya, di darah Yang ke arah Pekasi Mohon ke Bogor Nah, tapi yang saya lihat Yang dari Bogor sudah Nah, itu cukup bagus itu Dari Bogor, orang Bogor Ke Harja Mukti Itu disediakan feedernya Nantikan rencananya kan dari Harja Mukti Mau terusin sampai ke Ini, Baranang Siang kan Nah, anggap aja nih lanjutannya kan Tapi sekarang mau naik bus dulu kan Nanti Tapi masih Mudah-mudahan cepat lah 25 kini Nah, anggota lanjutnya dibutuhkan Agar orang kalau dari rumah Ya, 3 sampai 500 meter Saya dapat anggota umum Nah, anggota umum itu Dibuatkan Mendekati Stasiun yang paling dekat Itu namanya integrasi fisik Setelah fisik Setelah fisik Sudah terukur Kemudian integrasi untuk jadwal Sekarang jadwal Ada Tandabelnya kan Apa yang mau berangkat Dan sebagainya Yang terakhir Nanti kalau sudah penuh terhubung Kita punya integrasi Pembayaran Nah, itu yang menarik Bagaimana membayar satu kali Mau dia langganan satu minggu Mau nganggung satu bulan Gitu Atau tiap hari Dia pakai Dia lebih murah ketimbang Dia bayar satu-satu Data yang kemarin saya lihat Itu menunjukkan Kalau daerah-daerah itu Stasiunnya sudah terintegrasi Rumpangnya tambah Lebih banyak ketimbang Stasiunnya yang belum Terintegrasi dengan Angkutan umum yang lainnya Peningkatan Masyarakat Untuk menggunakan Mode transportasi Sekarang-sekarang itu Bapak mengerti seperti apa, Pak? Kalau warga Jaboditabek itu Ekosistem menggunakan Angkutan umum itu Sudah cukup tinggi Jadi ketika disediakan Pembeli terhubung itu Murah, nyaman Masih kemarin kemarin alih Menurut pendapat Pak Joko Tarifnya itu Apakah sudah sesuai Dengan Apa yang sudah Diberikan Dengan pelayanan Yang terbaiknya itu, Pak? Bicara tarif Jangan hanya tarif Bicara L artinya ya Karena kita Menarik orang Penggunaan Pribadi itu Terutama mobil Karena lihat Saya ingin memaksa Punya mobil ini Kalau sepeda motor Tidak tertarik sepeda motor Mungkin kemudian KRL aja ya Atau Bicara lainnya ya Tapi ini kita Coba Karena mobil ini Mengambil ruang jalan Cukup besar Apakah LRT ini Telah Bisa menjawab Kebutuhan masyarakat Untuk Mengganti Atau Beralih dari Kendaraan pribadi Untuk menaiki Keangkutan umum Eko sistem di Jabodetapet sudah terbentuk lah Ya Mereka memperalih Menggunakan rangkutan umum Sekarang tinggal tadi Mengatur headwaynya Kehandalannya juga Ya Dan kenyamanan Saya pikir ini Menjadi penting Kita lihat KRL dulu seperti apa Ya Ketika tahun 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 2390 ribu Sekarang hampir 1 juta Kita coba Ini kan produk Sini dalam nekri Artinya Kita coba Pak Kemarur dalam nekri Menjadi lebih bagus Lagi ke depan Itu yang penting ya Apapun Kekurangannya Kita harus kita perbaik itu Stasiun LRT Dilengkapi dengan Berbagai fasilitas penunjang Seperti tempat loket Automatic fare collection system Customer service Ticket vending machine Toilet umum Yang nyaman Dan bersih Ruang P3K Public announcement Area retail Dan komersial Lift Eskalator Musola Hingga nursery room Namun Stasiun LRT Duku Atas Memiliki kelebihan Yaitu terintegrasi Dengan beragam Moda transportasi umum Lainnya Melalui jembatan Penyeberangan Multiguna Duku Atas Masyarakat Semakin mudah Dalam mengakses LRT Jabodebek KRL Komuter Line Jabodetabek MRT Jakarta Hingga Kereta Bandara Soekarno-Hatta Tak hanya itu Di kawasan stasiun ini Ada sejumlah tenan Yang menjual makanan Dan minuman Pihak pengelola pun Juga menyediakan Meja dan kursi Untuk pengunjung Menikmati makanan Dan minumannya Keren banget kan pemirsa Stasiun LRT Duku Atas ini Karena udah terintegrasi Dengan beragam Moda transportasi Dan juga Sudah dilengkapi Dengan fasilitas penuhung Yang lainnya Ini bahkan JPM dari Duku Atas ini Lokasi itu bagus banget Buat dijadikan Spot foto-foto Karena instagramable banget Nah Kayaknya abis ini Jadi saya mau langsung Lanjutin perjalanan saya Ke Kunstring Nah Enaknya abis dari sini Mendingan saya jalan kaki aja Karena biar sekalian Lihat-lihat nih Ada beragam aktivitas Di kawasan MH Tamrin Jalan kemana-mana Terus pemirsa Oke? Restoran yang berada di kawasan Menteng Jakarta Pusat dibuka pertama kali 17 April 1914 dan menjadi pusat eksibisi seni serta restoran masyarakat kelas atas kala itu Berdiri di bangunan tua peninggalan Belanda Tugu Kunstring Palace menyajikan beragam makanan khas Indonesia dan western dengan sentuhan fine dining Jauh-jauh nekel arti dari Bekasi gak lengkap rasanya kalau kita gak kuliner disini Jadi ini adalah restoran yang dulunya itu sebagai istana seni di zaman Hindia Belanda Jadi makin penasaran kan? Yuk kita langsung masuk Mengusung tema The Art, Soul, and Romance of Indonesia Restoran ini memiliki gaya interior klasik betawi dengan setuhan Dutch dan Oriental Beragam lukisan yang ada disini pun menyiratkan seni dan jiwa Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah Nah pemirsa Jadi pada zaman dahulu tempat ini dipakai oleh para seniman Belanda untuk berkumpul dan juga menunjukkan hasil karya seni mereka Tetapi pada tahun 1950 hingga 1993 tempat ini dijadikan kantor imigrasi Saya masih mau lihat-lihat dulu Beragam sajian nikmat dan tempat yang nyaman Membuat restoran ini menjadi salah satu destinasi wisata kuliner di Jakarta Buka dari jam 11 siang hingga 11 malam Restoran ini siap melayani pelanggan untuk mendapat pengalaman bersantap tak terlupakan Ini enak banget Nikmat dan lezat banget bersantap disini pemirsa Tapi sekarang sudah waktunya saya untuk lanjut ke lokasi meeting saya yang kedua Karena saya masih penasaran sekali dengan mode transportasi baru yang kita miliki Apalagi kalau misalkan bukan LRT Karena orang yang saya akan temui nanti Ini adalah orang yang tepat untuk saya tanya dan menjawab perasa penasaran saya Nah pemirsa dari sini saya akan sedikit berjalan kaki ke kawasan MH Tamrin Lalu disitu kita bisa naik teras Jakarta untuk menuju ke kantor Kementerian Perhubungan Yang ada di kawasan Jalan Merdeka Barat Oke, yuk lanjut kita Kementerian Perhubungan Nah pemirsa sekarang saya sudah bersama Pak Jarot Riwardono Selaku Direktur dari Prasarana Perkereta Apian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Selamat siang Pak Jarot Selamat siang Pak Aduh Saya disebut sama seorang Direktur Pak saya izin bertanya-tanya nih Pak Saya karena masih kipo banget dengan mode transportasi baru yang kita miliki nih Pak LRT Prasarana apa saja yang dibangun untuk mendukung operasional LRT Jabodepik ini Pak? Jadi LRT Jabodepik itu dibangun dari treknya, stasiunnya Kemudian stasiun-tasiun itu akan berintegrasi dengan mode transportasi yang lain Nah ada beberapa stasiun yang memiliki integrasi dengan mode lain Seperti di Kamung Rambutan, kemudian di Dukuh Atas Dukuh Atas itu dengan BRT dan juga KRL Stasiun Cikoko ada integrasi dengan KRL Kemudian stasiun Cawang dengan BRT Jadi beberapa stasiun kita sudah punya konektivitas dengan mode lainnya Wah, tapi Pak kan LRT ini sudah dijalankan tanpa masinis ya Pak? Betul, betul Nah saya pengen tahu nih Pak, sistemnya itu tuh seperti apa dan juga bagaimana tingkat keselamatannya Pak? Boleh tolong dijelaskan? Ya, jadi pengoperasian LRT itu dikendalikan oleh OCC ya Operating Control Center yang ada di Bekasi Nah dia akan mengontrol semua operasional kereta api Memang di kereta itu juga ada train attendant Dia berfungsi untuk melakukan kontrol dan juga menjaga keselamatan Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi di keretanya Train attendant akan berkomunikasi dengan OCC Kemudian OCC akan memberi perintah kepada train attendant untuk melakukan apa Jadi secara keseluruhan dengan sistem ini semua menjadi safe Wah, oke, berarti itu kalau misalnya kata anak muda sekarang tuh teknologi zaman sekarang tuh makin kesini makin kesana ya Pak? Betul, betul Dan memang dengan adanya OCC ini kereta itu dijalankan secara driverless tanpa masinis Meskipun ada train attendant yang stand by di kereta api itu Untuk berjaga-jaga, untuk menjaga keselamatan, keamanan dan sebagainya Baik Pak, terkait pemeliharaan prasarananya ini sendiri Pak, itu apa saja Pak yang dilakukan? Kita melakukan pemeriksaan harian, mingguan, bulanan dan pemeriksaan itu juga dilakukan oleh rekan-rekan pengelola Sekarang ada divisi LRT, Jabodepek ya Mereka yang aktif mengontrol prasarana kita Jadi tenang aja, kereta api LRT ini tentu kami akan menjaman keselamatan untuk para pengguna jasanya Terima kasih sekali lagi Pak Jarot untuk waktunya dan juga jawabannya untuk menjawab pertanyaan saya Oke pemirsa, habis ini kita lanjut lagi ke tempat yang lain, oke? Sudah lebih dari satu bulan sejak LRT Jabodepek beroperasi Keberadaannya mendapat sambutan dan antusiasme yang besar dari masyarakat Selama masa promo tarif flat 5.000 rupiah, tercatat LRT telah berhasil mengangkut penumpang sebanyak 1,5 juta orang Dengan rata-rata penumpang sekitar 50.000 perharinya Resmi beroperasi sejak Agustus lalu, moda transportasi LRT Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi Diharapkan bisa membuat masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum Karena selain menghemat biaya operasional transportasi masyarakat Menggunakan LRT dapat membantu mengatasi kemacetan di perkotaan Serta praktis karena terintegrasi dengan beragam moda transportasi umum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!